Indra Kens terancam dimiskinkan, Kualat pernah bercanda ketuhan soal tak akan miskin. Aset milik Crazy Rich asal Medan, Indra Kens dikabarkan bakal disita polisi. Hal ini sebagai salah satu tuntutan polisi dari kasus investigasi bodong binomo yang menyeret nama Indra Kens. Diketahui, Indra Kens pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus binomo. Setelah itu, Indra Kens juga telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Karopen Bas Divisi Humas Polri, Bidjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan soal Indra Kens yang mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara penyelitaan aset tersebut. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun dan akan dilakukan penyelitaan terhadap aset milik tersangka. Bagasnya Dijelaskan bahwa Indra Kens dijerat dengan pasar pelapis yakni OITI dengan dua pasal yakni pasal 45 ayat 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 17 ayat 28 ayat 1. Kemudian, dia juga dijerat dengan undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan peratasan tindak penyelitaan pencucian uang atau TPPU. Indra Kens dijerat dengan tiga pasal yakni pasal 3 ayat 3, pasal 5, dan pasal 10. Tak hanya itu, biaya yang memiliki lima bisnis tersebut dijerat dengan pasal 378 KUHB tentang penipuan junto pasal 55 KUHB. Sebelumnya, Indra Kens sempat sesumbar dengan penyataan soal miskin. Kejadian itu bermula dari pertanyaan netizen ke Indra Kens di media sosial. Kira-kira ketika Tuhan mengubah nasibnya, kembali jatuh kemiskin gimana ya? Ucap netizen. Tapi jawabannya Indra Kens justru pengesahan jalan lain hingga di nilai berjara dengan menyebut nama Tuhan. Nih, 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 gak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gue ngomong, gue pamer ya kan? Udah mau dibuat Tuhan aku miskinkan. Tiba-tiba baik-baik aku beramal bersetaka batu orang. Nah, bingung. Katai Indra Kens. Kini Indra Kens juga kuatlah dengan ucapannya sendiri yang dianggap begitu sesumbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.